Setelah berpisah selama 23 tahun, seorang anak di Jember, Jawa Timur akhirnya bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Pertemuan pengharukan ini terjadi setelah sang anak mengunggah ke media sosial bukti kuitansi biaya persalinan yang ditepukannya di lemari ibu angkatnya. Rona kebahagiaan terpancar di wajah Riatus Soeha setelah berhasil bertemu dengan ibu kandungnya yang telah terpisah selama 23 tahun. Pertemuan mengharukan ini terjadi Sabtu 20 November lalu. Pertemuan itu terjadi setelah Riatus warga Sidoarjo ini mengunggah selembar kuitansi bukti pembayaran persalinan yang ditemukan oleh ibu angkatnya di lemari miliknya ke akun sosial media. Unggahan di grup Facebook info warga Jember itu akhirnya membuahkan hasil setelah anggota grup mengetahui keberadaan ibu kandungnya yang bernama Yeti. Sudah lama juga kan mama cerita kalau ya disini orang tua angkatnya, ya cuma kuitansi satu itu aja buktinya, foto juga gak punya, nomor HP juga gak punya. Dia senang, sudah berapa tahun, 23 tahun anak saya ketemu. Hmm, gitu lah, kenapa anaknya tuh? Insya Allah, kalau dia mau, karena siap memang mengizinkan saya gompol sama dia ya gak apa-apa, kalau memang gak bisa ya gak apa-apa. Riatus Solehat berpisah dengan ibu kandungnya saat berusia 20 hari. Saat itu, Maria Ulfai yang menjadi ibu angkatnya langsung membuat akte kelahiran dengan biaya 30 ribu rupiah. Iya mulai siap, mulai 20 hari itu, oh malah ibunya itu tadi, mbak, gue sampean nan, gue sampean akte, bapak sampean, ibu sampean, bilang gitu, katanya belum siap. Iya, karena anak pertama padahal itu, gitu, seingat saya. Setelah bertemu dengan ibu kandungnya, Riatus langsung pulang ke kota Sidoarjo. Sementara Yeti yang tinggal di Jember, mengaku siap, jika sewaktu-waktu, anak kandungnya mengajaknya tinggal bersama. Syaiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur